Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman dana? Baik, baik gimana? Puasanya aman? Jangan batal dulu Belum, belum waktunya untuk berbuka puasa Tapi sekarang adalah waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi Bersama Reza Alkadri disini dan Habib Jafar Halo Reza Sehat? Sehat, Alhamdulillah Segar Sudah minum? Orang puasa itu bukan berarti harus lemah Harus terproduktif dong Iya sih, benar juga ya Jangan jadiin puasa itu alasan untuk kita bermalas-malasan Iya, Tuhan tersinggung tuh Gue kasih kewajiban malah dijadikan alasan sama lo Dan alasan itu emang gak ada ujungnya Iya sih, benar Kalau alas, kata orang Madura Alas itu artinya hutang Seluas apapun masih bisa diukur Tapi kalau alasan tidak bisa Jadi hutangnya tidak terhitung Iya Tidak terhitung Karena alasan Tidak terhitung itu Tidak terhitung Beb, kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol seputar bulan Ramadan nih Di aktivitas kita yang pada tentunya Tapi kita disini kan harus menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu berpuasa Tapi kan gak boleh putus dong yang namanya adalah silaturahmi Benar Nah ini cocok juga nih sama tradisi kita Di Indonesia khususnya Dimana ada yang namanya berbuka puasa bersama teman-teman Iya kan, sama kolega dan lain-lain Kita pengen ayo nih buat teman dana Udah pada berbuka puasa sama grup yang mana Teman-teman sekolah Teman-teman kantor Atau mungkin teman-teman mana nih Gue tiap tahun selalu buber Tapi menu utamanya selalu wacama Oke kita buka puasa bersama ya Di hari keberapa gitu Oke siap-siap jadi-jadi-jadi Hamin satu, eh sorry gue ada ini Iya, gue ada itu Kenapa? Karena pertemanan kita selalu pragmatis Kalau ada yang lebih menguntungkan kita belok ke yang lain Tapi gue ada kerjaan, ada ini, ada itu gitu kan Emang harus dicontoh Habib ya? Akhirnya yaudah deh kita buka puasa aja Yang penting ada yang gak boleh ketinggalan Sama kita juga nih khususnya ya Tradisi-tradisi menjelang berbuka puasa Oke Salah satunya nih kata orang Nih kita gak tau nih Habib mungkin bisa menjelaskan juga Berbuka dengan yang manis-manis Itu katanya salah satu yang dianjurkan Emang bener Beb? Bener, jadi ada beberapa tradisi yang menurut gue penting banget Di Indonesia untuk dijaga Pertama imsak Kita punya tradisi imsak Hati-hati Sebelum azan udah berhenti dulu Kemudian juga kita punya tradisi ngabuburit Dan ngabuburit itu bagus Karena ngabuburit itu akhirnya bikin kita merasakan puasa kita Oke Jadi akhirnya kita merasakan laparnya, hausnya Dan itu ada pundi-pundi pahala disana Kecuali ngabuburitnya buat bikin kita Wah gak mau ngerasain laparnya, hausnya Jangan Justru harus dirasain tuh Dirasa-rasain Apalagi kalau ngabuburitnya dengan hal-hal yang Iya kan Lihatin hal-hal yang aneh Nah diantara tradisi yang positif Oke Di masyarakat kita itu adalah bukber Buka bareng Buka bersama ya Nah itu tradisi yang baik Kenapa? Karena di dalamnya ada kebersamaan Betul Kemudian ada solidaritas Betul Karena diantara makna puasa itu kan menumbuhkan solidaritas sosial Ngerasain lapar dan haus Sehingga kita gak akan membiarkan orang lain kelaparan dan kehausan Karena kita tahu rasa beratnya lapar dan haus Oke Kemudian ada silaturah nih Betul Kemudian ada saling mendoakan Disana Kemudian ada ini juga ada berbagi cerita Kebahagiaan Kemana kemarin? Cerita-cerita Misalnya Eh tau gak mantan lu Sekarang hidupnya susah Sejaga sama lu Itu gibah Itu gibah Jangan 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 Kejataannya sering begitu Iya benar Saya kemarin juga gitu Maaf ya astagfirullah Nah itu Makan manis gimana tuh? Makan manis Nah makan manis Oh iya ya Yang ditanyain justru makan manis ya Kok malah bahas bukber Tapi gak apa itu kan penting juga Buat orang-orang untuk tahu Benar Nah diantaranya tradisinya adalah Makan atau minumlah yang manis-manis Nah itu Es cendol Es campur Dan lain sebagainya Makanannya juga begitu Dari mana? Itu memang dari Nabi Muhammad Karena di dalamnya ada pahala sunnah mengikuti Nabi Muhammad Tapi yang utama kata Nabi Makanlah kurma basah Jadi kurma yang udah merah tuh Yang udah hitam tuh Oke Nah itu yang utama Kalau gak ada Kurma yang setengah matang Istilahnya tuh rooftop Kalau dalam bahasa Arab Oke Rooftop tuh biasanya Kalau yang paling tinggi Rooftop 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 Angin Angin Dingin Dingin enak Kalau siang panas Gimana lanjutnya? Rooftop Rooftop itu Kurma yang masih warna kuning Yang setengah matang Nah Menurut para ulama Itu utamanya bukan soal kurmanya Tapi Karena manisnya Nah karena itu Kalau di Indonesia Atau di beberapa negara Yang kesulitan kurma Atau karena kita gak bisa mengakses Atau membeli kurma Maka yang manis-manis itu Termasuk dengan Sunnahnya Nabi Muhammad Oke Jadi dapat banyak tuh ya Silaturahmi Buka barangan sama teman-teman Menjalankan sunnahnya juga Kita makan yang manis-manis Tapi jangan ngeliat mantan Yang juga tambah manis Nah bener Itu yang gak Dulu deh Udah Langsung Cari yang lain Yang lain Fokus Fokus Kita fokus juga Beb Disini udah ada Beberapa pertanyaan nih Ada pertanyaan Dari teman dana Yang Coba kita pilih-pilih Satu persatu ya Nah ini ada nih Nah Dia bilang gini Beb Kalau diajakin bukbar Sama orang tua Tapi diajakin sama temen deket Kalau nolak orang tua Dosa gak ya Suka bingung pilihnya Iya Kalau nolak orang tua Tanpa alasan Itu baru ya Dosa Karena kita itu ngomong Ah aja ke orang tua Itu tidak diperkenankan Walatakullahu ma'ofin Jangan berkata Ah Jangan gunakan mulutmu Dalam berkata-kata Yang buruk kepada orang tuamu Yang dulu ngajarimu berkata-kata Jadi Jangan Tapi Kalau nolaknya karena Mau bersama temen Yang juga itu positif Kan kita menjaga silaturahmi Dengan temen Gak apa-apa Kan gak sebulan terus Sama temen terus Jangan Sebulan sama temen terus Tapi juga dikasih Waktu juga kepada Orang tuanya Karena gini Orang yang sukses Itu adalah orang yang Bisa membagi waktu Orang yang gagal Itu orang yang Dikendalikan oleh waktu Dan jangan lupa Waktu untuk Allah Dan untuk Nabi Muhammad Sholawatan Kalau untuk Nabi Muhammad Maulitan Kalau untuk Allah Zikir Sholat Gak tau tapi Ini pertanyaannya Kenapa begini Apakah dia Sebenarnya Misalnya broken home Kita gak tau Nah kalau broken home Berarti inilah saatnya Justru dia Untuk kembali Ke orang tuanya Karena ini adalah Perbaikan silaturahmi Ini perbaikan silaturahmi Dan ini adalah Hari Bulan untuk Saling memaafkan Allah aja Memaafkan di bulan ini Apalagi kita Hei kamu Hei yang tanya Di sana ya Itu Bukan di sana ya Pertanyaan berikutnya nih Dari teman Dana Ini tadi kan udah sempet Diceritain dikit Sama Habib juga Seputar manfaat Dan Keuntungan dan berkahnya Dari buka puasa bersama Bener Nah tapi yang mau ditanyain lagi Kalau misalnya Buka bersamanya Rame-rame nih Sama teman-teman Tapi sholatnya tidak bersama Itu gimana ya Bib Nah itu ya Mending kalau sholatnya Tidak bersama Tidak sholat Lupa sholatnya kan Maafin ya Bib Kayak dia enggak aja gitu Tentu Karena gini Kata nabi itu As-sholat itu imaduddin Sholat itu tiangnya agama Nah tiangnya itu adalah sholat Kalau lu puasa Tapi tiangnya gak lu tegakin Gusur lu puasanya Gugur akhirnya pahala puasanya Oke Jadi Karena itu jangan sampai Buka bersama itu Mendistrik kita Untuk kemudian Sholat berjamaah Atau Bahkan Tidak sholat sama sekali Karena keasikan Ngobrol Nah sampai Sholatnya telat Gak boleh Sholatnya gak berjamaah Gak boleh Apalagi tidak sholat Kalau bisa Sholatnya juga berjamaah Karena bukanya berjamaah Sholatnya berjamaah Karena banyak kemuliaan Sholat berjamaah Di antaranya adalah Pahala 27 derajat Jangan sampai itu membuat Lo nih Teman dana menjadi lalai Bener Sama satu pertanyaan terakhir Tadi katanya Kalau misalnya Buka makan berat Tapi baru sholat Gak apa-apa Nah Sebaiknya sih gak makan berat Agar sholatnya bisa Tetap khusu Dan sebaiknya juga Tetap makan Makanan ringan Agar sholatnya gak mikirin makanan Yang penting pas makan Mikirin sholat Jangankan saat puasa Saat tidak sedang berpuasa aja Kata Nabi Dalam salah satu riwayatnya Seandainya ada makanan Yang udah siap Sedangkan Kamu mau sholat Dan waktunya masih panjang Dan kamu dalam keadaan lapar Makan dulu Biar gak ketika sholat Mikirin makanan Lebih baik saat makan Mikirin sholat Biar fokus Betul Iya bener Nanti ibadannya gak terganggu Tapi jangan terlalu banyak juga Karena kalau terlalu banyak Kemudian akhirnya Sholatnya gak husuk juga Dan jangan sampai berlebihan Karena kata Nabi Siapa yang Berlebihan dalam makan Makanan Termasuk berbuka Apalagi dalam salah satu riwayat Nabi katakan Kalau sampai nguap Itu kelakuannya setan Bukan nguapnya kelakuannya setan Tapi lantaran Terlalu banyak makan Oke Akhirnya habis buka Tiba-tiba Kenapa saya terikat Setan kan diikat Dari manusia Tiba-tiba jadi setan Terikat Oke Itu dia teman-teman Terima kasih banyak Udah nanya-nanya langsung Ke Habib Jafar Dan terima kasih banyak Habib Jafar udah memberikan Penjelasan Yang sangat Bisa diterima Buat kita semua Kalau gitu Selamat berbuka puasa Dan sampai ketemu Di episode berikutnya Dimana Kamu nih teman-teman Masih bisa nanya-nanya langsung Ke Habib Jafar Selama bulan Ramadan ini Kalau gitu Selamat berbuka puasa Waktunya kita berdua pamit Dan sampai ketemu Di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton